enak banget nih jalanannya sepi hari ini guys waduh mau kemana waduh jantung ingin memberikan perlindungan ekstra untuk motor kalian dengan rubber yang kuat pakailah hiaydes terbukti bang jago aja kalau kuat hiaydes protetor karet bikin aman dari bareng wow keren banget steve joe pake jaket dari reddit and whales karya terbaik anak bangsa kepoin instagram reddit and whales dan banyak pilihan jaket-jaket keren untuk menemani ridingmu ingin motor kalian terlindungi dan terlihat lebih keren carbon part solusinya untuk pemesanan kalian bisa menghubungi instagram carbon carbon parts atau lesmotor buat kalian yang lagi cari nolpot keren berkualitas dengan harga yang terjangkau kalian bisa mengunjungi instagram villa indonesia ingin mencoba berkaru di dunia youtube dan menjadi motor vlogger seperti steve joe tapi bingung pilih action cam yang sesuai dengan budget kalian jangan khawatir action camera bekasi solusinya oke halo guys welcome back to my channel kembali bersama gua dengan steve joe dan di konten kali ini ya gua seperti biasa kelalang keliling gua ada pesawat mana angkatnya hahaha cancel let's go seperti biasa kelalang keliling ya gua hari ini menyapa dari daerah jakarta barat ya buat kalian semua dimanapun kalian berada apa kabarnya gimana kuasa yang masih lancar udah ada bolong-bolong aduh kalau bolong-bolong ya dong jangan sampai bolong-bolong temen-temen ya cuma satu tahun sekali ya kita harus merayakan dengan kemenangan nanti begitu lebaran nanti ya guys ya so masih menghibur kalian dengan konten-konten receh gua yang gak seberapa ini yang gak ada guna dan gak ada manfaatnya buat kalian yang merasa konten gua mengedukasi dan bermanfaat terima kasih banyak semoga kalian tetap bisa berpikir positif dan mengambil hal-hal yang baik dari konten gua dan sekali lagi gua ingatkan apapun yang terjadi dalam konten gua yang pastinya tujuannya untuk satu menghibur yang kedua kalau ada edukasinya ya kita harus ambil edukasi ya temen-temen ya harus ada hal-hal yang bisa kita ambil dari setiap konten gua temen-temen so sekarang kita mengukur jarak dulu ya temen-temen ya abis di remap enak banget tarikannya enak banget kemarin abis di setel ulang si Kenzo di bengkel karena ada trouble ya gas RPM nya naik turun jadi kayak gak stabil gitu jadi kalau macet mati terus temen-temen gak enak banget halo chill hahaha wow macet macet lampu merah nih temen-temen ini gua mau putar balik di sebelah kanan tapi kalau disitu gak bisa lewat ya padat banget jadi kita ambil kiri ini mau kemana ini waduh botong arus nih hampir aja nabrak tuh yang depan tadi kita ambil kanan sekarang eh chill hahaha kita ambil kanan sekarang pelan-pelan jati oke wuh gila sangar banget guys suaranya mantep banget ya mantep 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 tarikan bohongnya juga udah enak nih wuh gila hahaha limiter gua nih limitnya cuman nyampe 90-90 udah keringat dingin ya temen-temen hahaha paya nih motor doang kenceng eh ini kan gak kenceng ZX25R mah gak kenceng temen-temen suaranya doang yang kenceng kalo katanya mah hahaha kalo sepi gini tarik tipis-tipis ya ini ya gue mau sedikit lah mau sedikit menghimbau buat temen-temen ya pastinya kalo kita motoran motoran ada lah pasti rasa-rasa gatel pengen narik gitu loh nah cuman gua sih menghimbau kalian semua kalo mau narik lihat kondisi jalan ya jangan pas jalan padet jalan rame kalian narik-narik coba cari posisi jalan sepi gitu pasti ada rasa-rasa gatel aku lagi bawa motor kayak gini pokoknya harus tetap hati-hati jangan maksain kalo mau narik tuh kayak gini kan sepi tuh depannya terus juga blind spot hati-hati jangan main 12 aja kenapa ini kok stangnya kayak agak-agak geter ya rasanya ya apa perasaan doang hahaha belum pakai stabilizer dan lain-lain sih nih nanti deh segera gue install deh kayak si Hanzo kemarin kan udah enak banget tuh stangnya ini masih bawa standar temen-temen hah panas banget ya sen kiri ya inget ya 10-30 meter sebelum tikungan sennya baru dinyalain terus jangan lupa dimatin hahaha wow gila gila sih itu mobil langsung ngambil kiri emang bener sih itu nyalain sen cuma kalau dadakan itulah fungsinya aturan 10-30 meter sennya dinyalain ada alesannya jadi kalau dadakan kayak gitu orang kaget belakangnya guys permisi hahaha depan lewat hahaha nah cuman biasanya nih yang riskan gitu yang kayak gini guys ya yang bonceng aneh itu nutupin lampu rem belakang ya biasanya ada yang bajunya panjang ya kan atau kayak gini hijabnya panjang bagusnya sih dilipet aja supaya tidak lampu belakangnya nggak ketutupan gitu itu bahaya loh sebenernya besar enggak dikasih lewat pemirsa Untung gue nge-rem Cuma pak Di depan-di depan pak Ntar juga kelewat pak Ngerobos-nerobos lamu merah Ntar di depan juga ketemu lagi Sama aja bohong Heran gue kadang-kadang Berhenti di lampu merah Di depan gitu Ngelewatin lampunya Tau hijau atau enggak Nggak tau ya kan Ngerobos-nerobos Di depan ketemu lagi nih Nah kan hijau nih Di depan juga ketemu Tuh ya kan ketemu lagi kan Nih tadi nih Ngerobos lamu merah nih Tuh depan tuh yang ngerobos lamu merah juga tuh Ketemu lagi buat apa berhenti depan gitu Ngerobos-nerobos lamu merah kayak gitu buat apa Kadang suka nggak paham gue Lebih pentingin ngebahayain diri sendiri Daripada Tertip gitu Susah bener Iya terobos-nerobos Iya Iya terobos Ah kan Nah kan Nah ayo Ntar ya ketemu lagi Tuh kan ketemu lagi kan Buat apa sih ngebahayain diri sendiri kayak gitu Ngerobos-nerobos lamu merah Ujung-ujungnya ketemu lagi Ya Artinya kan kalian nggak seburu-buru itu loh Ngerobos cuma buat Ngebahayain diri gitu Ya beda cerita lah Kalau nerobos buru-buru Ya kelihatan banget lah Orang yang buru-buru banget lah gitu Ya tapi nggak boleh juga Tetepan nerobos juga Nggak boleh Nanti yang tadi nih Ketemu lagi kan Anak banget nih jalanannya Sepir nih guys Wih mau kemana Waduh-waduh Gila Apa susahnya putar balik disini Ya kan nggak jauh loh Dari pada kayak gitu Itu bahayin orang Baru bilang jalan sepitulah Makanya kita harus hati-hati guys Ya tangannya pasti gatel ya Pengen ngebejok ya Pengen speeding-speeding tipis Narik-narik tipis ya kan Apalagi motor kayak gini Tapi tetep harus hati-hati Yaitulah Makanya Ya nih Gue kasih tau nih Cara kalian Cara Tangan gatel Cara speeding Tipis-tipis ya kan Aduh Boleh tuh Jadi judul thumbnail ya kan Maling ntar dihujat Ya abis gimana ya kan Nggak mau nafik lah Apalagi punya motorsport ya kan Yang model-modelan kayak begini Yang nunduk-nunduk gitu kan Ya bukan Bukan mau ke ya Walaupun bukan mau ke ya Tetep aja lah Feel ya Feel motorsport ya kan Pasti ada rasa-rasa Pengen-pengen Menarik gas gitu Ya makanya harus Lebih bijak sih Harus lebih hati-hati Jangan di blind spot Jangan asal-asalan Kalau kita lihat yang depan Kayak gini nih Ragu ya kan Tuh baru nyala sennya Jangan diboblasin Ya bahaya Kayak kita harus tetep Lihat-lihat juga Kondisi jalanan Kayak yang main sembarangan gitu Tapi tetap tidak dibenarkan ya Tetap tidak dibenarkan Kok mendadak tiba-tiba mendung ya Tadi panas Ya beginilah cuaca sekarang Dari panas bisa tiba-tiba Mendung terus hujan Kayaknya depan hujan nih Curiga gue Kita lihat apakah depan aku dan hujan Teman teman Nggak enak banget kayaknya Dari panas dibawa kena hujan Kalau masih kecil ya Zaman masih kecil enak banget Kayak gitu Ya waktu masih SD lah Zamanan SD Bers panas-panas Kena hujan Nikmat banget Main hujan ya kan Main bola sambil hujan-hujanan Kalau murah-murah sekarang tuh kayak Nggak enak gitu Kayak meriang langsung ya Wah gini kenceng banget Kayak dorong gitu Waduh Guluduk guys Apakah bisa mencapai ke rumah Sebelum hujan teman-teman Kita lihat aja Wah gila sih Target gue tadi R15 Tadi dia udah agak minggir Terus atau ke kanan Keren ngasih jalan Nggak taunya Nggak ngasih jalan Malah lagi LG Kalau disitu Wuruh nyampe Yaudah Kita closing Kalau gitu ya Buat kalian Untuk video kudera Sampai akhir Terima kasih banyak Diambil pelajarannya Kalau ada pelajaran Bermanfaat ya Di konten kali ini Kalau ada ya temen-temen Kalau nggak ada yaudah Sekedar menghibur kalian aja Ini daily vlognya gue Baru beres kerja ya Baru pulang ajar So, gue still janur pamit Thank you for watching Sio, bye Eh, hujan gede nih Berdua, aduh Waduh Udah basah banget nih jalanan Nih Nih, biasa nih Citra Raya begini nih Tuh, ini udah becek banget nih Jalanan nih Ntar disini hujan Disini panas ya kan Ini kenapa jalan pelan Di sebelah kanan Why Kenapa jalan pelan Di sebelah kanan ini Nggak ngerti deh Aduh kamera gue basah Kamera gue basah Aduh Becek lagi Motor gue kotor lagi deh Aduh 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 basah Aduh Aduh Basah 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 kamera gue Guys mingkir dulu mingkir dulu mingkir dulu mingkir dulu mingkir dulu kita amanin dulu guys amanin dulu udah dikit lagi sampai nih kamera helm kita amanin dulu bye sering kena debu di jalanan buat wajah terlihat kusam bikers juga perlu treatment treatmentnya di derma express helmnya ganteng banget Steve Joslow setia pake helm dari RSV kunjungi instagram RSV dan bisa nang banyak pilihan helm-helm keren lainnya